Halo guys, balik lagi dengan gue Mike Kali ini gue pengen bahas headphone atau headset Ini headset sih jetonya ya Yang gak cuma cakep aja Tapi enak banget buat gue dipakai Dan asus suaranya ini udah oke banget Dan bawain fitur NNC lagi Ini dia, Rexus S9 Pro dan juga S9 Non Pro Berdua setelah berhasil dengan S6 Pro yang baru aja kita upload ya kan Rexus kembali lagi hadirkan produk terbaru mereka Yaitu S9 Pro dan S9 Non Pro nya Untuk S9 Pro nya ada ANC dan S9 Non Pro nya ini gak ada ANC ya Dan keduanya ini bawa upgrade yang cukup banyak Dibanding yang pendahulunya tuh Dari segi size dan juga dari segi desain Keduanya ini headsetnya sama-sama datang dengan 2 varian warna Ada warna hitam dan juga warna putih Nah untuk yang S9 Pro nya ini Itu ada corak-corak motif-motif yang cukup menarik gitu Ketimbang yang S9 Non Pro nya Dan untuk yang Non Pro nya ini polo saja Gak ada motif-motif atau corak-coraknya Lanjut ke bagian bahan headband dan aircup ini Keduanya sama jadi gue langsung bahas aja sekaligus Bahan yang dipakai ini bahan kulit dengan ada busa di dalamnya Dan so far menurut gue aircup nya ini lebih kecil ya Gak ketimbang dari seri S6 Pro nya dulu Dan seri S9 nya ini bulat gitu jadulnya Jadi untuk sebagian orang yang punya daun telinganya lebih gede Itu bakal kelipat telinganya jadi gak begitu nyaman Jadi pastikan dulu Atau kalian bisa try on ke manga 2 nya di Rexus tuh Tapi kalau menurut gue Kalian bisa gampang sih mikirnya Apakah kalian tipe orang yang lebih nyaman Pakai headphone atau headset yang bulat Ataupun oval tuh Nah kalau kalian lebih nyaman yang oval mungkin Ya bakal kelipat lah disini Dan aircup nya disini cukup tipis sih busanya Tapi masih nyaman-nyaman aja Gue gak ada masalah soal Walaupun dia tipis ini Dan menariknya nih ya Di hack adjuster nya ini cukup unik tuh Gere kamuflase aja gitu Gak keliatan hack adjuster nya Malah kayak gue pegang awal-awal tuh Ini gak ada hack adjuster nya gitu Gue gak sengaja tarik Ternyata ini hack adjuster Menarik nih kali ini desainnya Untuk portabilitas kali ini Di S9 dan S9 Pro ini Cuma bisa dilipat ke samping tuh Tapi so far kalau ditaruh ke tas ya Udah ramping lah Enak banget buat dibawa gitu Nah gue pengen bahas fitur terbarunya Dari yang pendahulunya tuh Di S9 Pro dan S9 Non Pro Gue pengen bahas S9 Pro nya aja dulu ya Karena dia kan ada ANC Nanti jadi kita sekaligus aja Untuk fitur yang dua-duanya ada gitu ya Nah di S9 Pro nya ini kan ada ANC Nah ANC nya ini so far Gue rasa udah cukup bisa meredam suara dari luar Karena didukung juga karena dia headset ya Pakai bahan kulit Jadi ya lebih teredam aja lagi Dan gue pakai coba buat kondisi di luar ruangan gitu ya Ini bener-bener enak aja gitu Suara yang di luar ya bener-bener Ngelap gak terdengar gitu Nah kebalik sama Transpiration Mode nya Yang gue kira Transpiration Mode nya bakal bagus Malah ini kayaknya gak begitu terdengar malah Karena mungkin dia pakai bahan kulit ya Transpiration Mode kan gunanya Biar bisa dengar suara di luar ya Nah disini tuh udah cukup terdengar di luar Tapi gak terlalu jelas ini Yang untuk jarak mungkin di sekitar 10 meteran gitu Untuk reversi mode ya gue merasa cukup ada aja gitu Gak yang memang kedengaran banget Nah yang sama-sama ada fitur di kedua headsetnya ini Itu fitur touch screen nya Gak lagi pakai tombol Ada sih tombol buat nyalain Dan juga masuk ke fitur ANC nya Di S9 Pro nya ya Tapi yang untuk S9 biasa ini Fitur tombolnya itu cuma buat nyalain aja sih Nah disini kalau kalian mau Naikin volume ataupun forward, pause, play Itu tinggal nge-slide aja di sebelah kanan dari headsetnya ini Menarik gak? Udah canggih gitu Oh iya Hampir kelupaan Soal konektivitas nih Konektivitas dari S9 Pro dan S9 Non Pro Sama-sama support Bluetooth Tapi untuk S9 Pro nya ini bisa wired Sedangkan yang S9 biasa itu gak bisa wired Wired nya juga kalian bisa pakai di USB Type-C nya tuh Jadi kalian bisa pakai kabel bawaan Atau kalian punya kabel dari keyboard kalian Itu bisa Dan so far untuk penggunaan Bluetooth Gue main game ataupun denger lagu ini enak-enak aja Tapi kalau buat main game Gue rasa delay nya ini masih ada Kalau di game kompetitif Jadi jangan coba pakai ke game kompetitif ya Main game kasual aja Nah untuk hasil suaranya S9 Pro ini condong lebih ke bassnya lebih keluar gitu Sedangkan untuk S9 Non Pro ini bassnya B aja Tapi suaranya tuh treble nya lebih bright gitu Lebih Ya suaranya lebih tajam Sedikit lebih tajam Ketimbang S9 Pro nya tuh Karena ini headset ya Kita bahas mikrofonnya ya Mikrofonnya ini kalian bisa dengar Hasil suaranya sebagai berikut Nah begini hasil suara dari Rex S9 Pro Bagaimana menurut kalian hasil suaranya Ya ini pokoknya so far kalau denger Buat ngobrol itu Kedenger dan cukup keras nih Hasil suaranya ini Sampai meran Jadi ya gue gak ada confidence soal mic dari S9 Pro ini Nah untuk S9 yang biasanya Non Pro itu Hasil suaranya kayak gini Kalian bisa nilai sendiri lah Ya seperti pakai TWS malah hasil suara headsetnya ini Jadi ya maksud gue lebih ke Terdengar oke Tapi masih gak terlalu jelas Seperti yang S9 Pro itu ya Tambahan Untuk S9 Pro ini ternyata Di kelengkapannya itu Ada satu buah Case hard case ya Jadi untuk kalian yang beli S9 Pro Kalian udah lengkap sama hard case nya Jadi bisa dibawa kemana-mana Tanpa harus bawa tas Terakhir kita bahas ke harganya Emang berapa sih Dengan segala fitur-fitur yang mereka tawarkan nih S9 Pro ini dibanderol dengan harga Rp449.000 Sedangkan S9 Non Pro itu dibanderol dengan harga Rp279.000 Punya Gip yang cukup lumayan ya Untuk kursi ANC dan non-ANC nya nih Dengan segala fitur mewahnya ya kan Menurut gue sih ini keduanya worth it-worth it aja Tapi dibagi ke dua segmen ya Buat kalian yang tipenya jarang banget pakai di luar ruangan Mungkin S9 Non Pro ini udah cukup Tapi untuk kalian yang suka banget Naik transport umum Dan suka pakai headset Ya kan gue sering banget ngeliat Pakai headset di transport umum Entah itu KRL atau MRT gitu ya Ya itu lebih cocok ke S9 Pro sih Karena dia punya corak yang lebih menarik Dan juga punya ANC yang bakal ngebantu banget Buat kalian gak mau mendengar kebisingan di sekitar kalian Dan soal suara ini lebih ke preferensi kalian Kalian lebih condong kemana Lebih suka yang mana ya Tapi kalau cuma sekedar denger lagu kalian Bukan tipe orang yang into banget dengan musik Kayak gue ya Ya sebelumnya udah oke banget lah Buat denger sekedar denger lagu aja gitu Ya udah segitu dulu untuk review gue lagi nih Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat Dan kasih tau gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas Begitu dulu gue Mike pamit undur diri Bye bye